Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani anda Dalam sebuah program talk show inspiratif ini di Abinjang Sehati Ya pemirsa kita tahu ya gigi dan mulut ini mempunyai fungsi yang sangat vital dalam kehidupan kita Bayangin anda mau makan biar berenergi, bisa beraktifitas dan lain sebagainya Karena anda habis makan gitu ya Nah bayangin kalau akhirnya terjadi gangguan kesehatan di sekitar area mulut atau gigi Salah satunya adalah gusi Nah salah satu yang menjadi penyakit yang mungkin banyak dialami orang adalah radang gusi Waduh bayangin itu gusi yang harusnya jadi penopangnya si gigi terjadi radang Aduh nyaman, makanya gak nyaman, jadi gak enak Wah pasti merembet kemana-mana Nah sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan radang gusi Gejalannya seperti apa, penanganannya seperti apa Makanya hari ini kita akan membahas tepat menangani radang gusi Nah ngomong-ngomong seputar gigi dan mulut Sebelum kita bahas radang gusi kita akan membahas terlebih dahulu Beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut Kita lihat yang pertama ya Cabut gigi atas, waduh ini serem banget ya Ini kayaknya salah satu mitos atau fakta yang sering saya dengar di era 90-an Generasi saya gitu ya Gak ngerti nih kalau sekarang Genzi dan lain sebagainya Ini masih mendengar halal ini atau tidak Jadi kalau dulu ada bilang kayak hati-hati Kalau cabut gigi atas bisa bikin mata kita buta Karena apa? Karena ada persarafan gitu ya Yang ada di rahang atas, di bagian atas Yang itu nyambungnya ke mata Jadi kalau-kalau na'uzbillah gitu ya Terjadi halal yang tidak diinginkan Wah bisa berabe tuh, matanya bisa buta gara-gara mencabut gigi atas Terus gimana kalau gigi atasnya goyang dan lain sebagainya Atau mungkin karena gak sengaja kesenggol lagi goyang Terutup-tutup kutus Wah bisa berabe gak nih urusannya dengan persarafan mata Ini kan menjadi perbincangan banyak orang ya Nah akan kita bahas nih ke dokter kita hari ini Apakah kalau cabut gigi atas ini bisa berpengaruh dengan mata kita gitu ya Wah ini jadi serem juga ya Apalagi kalau kita punya anak Terus giginya udah mulai goyang Apa yang harus dilakukan takut terjadi halal yang tidak diinginkan Makanya nanti kita bahas ya Betul gak sih kalau mencabut gigi atas Itu bisa berkaitan dengan atau berisiko menyebabkan matanya buta Aduh seru banget ya Oke kita lanjut yang kedua ya Anak yang suka menghisap jari pengaruhi gigi anak Aduh ini juga banyak banget Kayaknya 99% anak di dunia Termasuk di Indonesia gitu ya Itu pasti setidaknya sekali dalam kehidupan mereka Mereka akan menghisap jari Masing-masing lah ya gitu ya Di luar konteks kayak Tangannya nanti banyak kuman, bakteri dan lain sebagainya Sehingga mengganggu kesehatan gigi dan mulut Nah yang satu yang jadi konteksnya banyak orang tua adalah Ketika anak menghisap jari Ini bisa mengaruhi pertumbuhan gigi anak Jadi mungkin kan selama ini kalau anak hisap jari itu kan Pikirannya adalah oh mungkin gatel ya Mau tumbuh gigi dan lain sebagainya gitu kan ya Tapi di satu sisi banyak orang yang worry juga Banyak orang yang khawatir ketika anak keseringan menghisap jari mereka Ini bisa mengaruhi pertumbuhan gigi si anak Bisa jadi ya Bisa jadi giginya mungkin gak rata lah Karena mungkin ada tekanan di gusinya Karena dia menghisap jarinya dan lain sebagainya gitu Nah bener gak sih Kalau anak sering menghisap jarinya Yang notabene dilakukan oleh banyak anak Ini bisa berpengaruh pada pertumbuhan giginya Atau sebenarnya gak ada pengaruhnya sama sekali Karena gigi ada di dalam gusi dan itu kuat gitu ya Jadi terprotek atau terlindungi Nanti kita bahas ini mitos atau fakta Oke kita lanjutkan yang ketiga Gigi anak berubang katanya Gak perlu ditambal Nanti juga bakal tumbuh lagi yang baru Oke Jadi kalau kita ngerti kan ya Jumlah gigi anak sama jumlah gigi orang dewasa itu kan beda ya Lebih banyak yang dewasa Nah seiring bertambahnya usia Di fase-fase tertentu gigi anak akan ada yang tanggal Kemudian tumbuh lagi untuk menjadi gigi yang dewasa Maksudnya gigi orang dewasa Nah pertanyaannya gini Kalau waktu anak-anak Gak tau ya mungkin karena dia suka makan permen manis dan lain sebagainya Akhirnya giginya bolong lah dan lain sebagainya Dan akhirnya tanggal gitu ya Itu sebenarnya ketika ada lubang dan lain sebagainya itu Dia perlu ditambal atau enggak sih gitu ya Karena kan di satu sisi mungkin akan bikin anak gak nyaman nih Tapi ketika ditambal kayak ah percumaan Nanti juga tanggal nanti akan tumbuh gigi lain Yang ketika mereka masuk usia remaja ataupun dewasa Nah ketika anak ini mengalami gangguan giginya pada usia anak-anak Perlu enggak sih untuk ditambal gitu ya Atau kayak udah biarin aja nanti juga bakal tumbuh gigi yang baru Nanti kita bahas ya Oke kita lanjutkan keempat mirsa ya Produk pemutih gigi di pasaran itu katanya bisa memutihkan gigi Aduh ini juga banyak banget ya Gak ngerti sih kalau dulu tapi kalau sekarang tuh ya Coba deh Anda di platform e-commerce gitu ya Anda tulis pemutih gigi Wah itu dari harganya mungkin ya ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu Bahkan mungkin jutaan seperti itu Nah ini yang jadi konsumennya banyak orang gak tau sih Karena mungkin sekarang ini banyak orang indikator salah satu kecantikan estetik Itu adalah giginya yang putih gitu ya Meskipun mungkin kalau Anda baca literasi Kayaknya giginya orang Indonesia yang termasuk ras Asia gitu ya Itu harusnya sih gak putih-putih banget ya Tapi kebanyak orang kayak pingin terlihat putih Biar terlihat lebih estetik, lebih kosmetik, lebih indah, lebih bersih seperti itu ya Nah aman gak sih bisa langsung memutihkan gak sih ketika kita memakai produk pemutih gigi yang ada di pasaran Nah masalahnya adalah banyak banget produk pemutih gigi di pasaran Mulai harga yang paling murah sampai yang paling mahal ini bisa efektif atau enggak Apakah harga berpengaruh atau lihat-lihat dulu nih Apa yang ada terkandung di dalam produk pemutih giginya itu ya Nanti kita bahas ini mitos atau fakta Oke kita lihat yang terakhir menurut saya Gusi berdarah saat menyikat gigi itu adalah hal yang normal Nah mungkin Anda pernah sekali, dua kali, tiga kali atau sering Ketika lagi nyikat gigi Tiba-tiba waktu Anda mau cuci sikat giginya Anda lihat wah warna merah-merah Berarti gusinya berdarah Nah ini sebenarnya hal yang normal ketika kita sikat gigi Kayak ya iyalah mungkin normal Karena kan kalau kita sikat gigi gusi otomatis akan kena kibasan si sikatnya itu sendiri Nah sikat orang kan mungkin beda-beda Ada yang lembut banget, ada yang mungkin agak kerasan dikit Nah ketika kayak kena yang agak keras dia keluar darah itu kayak hal yang normal Bukan apa-apa Setelah sikat gigi juga dia gak akan berdarah lagi Nah sebenarnya ketika kita sikat gigi terus gusi kita berdarah Itu normal atau enggak nantikan kita bahas ya Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut Dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sati Baik kenapa masih bersama kami di Bincang Sati Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati Ada dokter gigi Metawati Tarmidi SPPM, dokter spesialis penyakit mulut Selamat pagi dokter Metawati Tarmidi SPPM, dokter spesialis penyakit mulut Selamat pagi dokter Metawati Tarmidi SPPM, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas Ratin Udah ribon purnama kita gak ngobrol dok, ketemu lagi kita ya Sehat terus ya dok ya Sehat, Alhamdulillah Semangat lah kalau ngobrol sama dokter Meta ya Pasti banyak ilmu bermanfaat yang akan kita dapatkan hari ini Terima kasih loh dok sudah hadir di Bincang Sati Oke dok sebelum kita bahas seputar teman kita hari ini redang busi Kita bahas dulu mitos fakta seputar kesehatan gigi dan mulut Kayaknya yang udah sering masyarakat denger tapi gak ngerti ini beneran harus dilakukan atau justru gak boleh ya Yang pertama adalah cabut gigi atas katanya bisa menyebabkan kebutaan Duh serem banget nih dok, ini kayaknya udah sering banget Ini mitos atau fakta sih dok? Mitos Oh oke, kenapa mitos? Saya jelaskan Kalau itu memang fakta berarti saya tidak pernah mencabut gigi atas Saya jelaskan kenapa saya sebut mitos Karena jaringan syaraf pada mata Ya dan gigi itu sangat terpisah Jalurnya berbeda Mas Raden Jadi jelas pada saat saya mencabut gigi atas tidak mungkin menyebabkan kebutaan Justru secara teori yang menyebabkan kebutaan yaitu justru infeksi pada gigi Oh oke Gigi yang sudah infeksi lebih lanjut justru bisa menyebabkan kebutaan Karena infeksi pada gigi yang sudah lanjut sudah parah Maka kuman-kumannya bisa menyebar Meluas sampai ke jaringan mata yang menyebabkan kebutaan Untuk itu saya menghimbau menasehati kepada setiap pasien Bila mana ada lubang gigi yang sekecil apapun Mari Bapak Ibu tambelah sedini mungkin Agar tidak meluas sampai ke jaringan pulpa gigi Jaringan pulpa itu Mas Raden adalah Jaringan di mana itu akan menembus kepada dunia luar Dunia yang sampai bisa meluas kepada kuman itu bisa meluas ke paru-paru Ke jantung itulah yang bisa menyebabkan jadi sakit jantung Kebutaan justru dari gigi Jadi bukan karena dokter gigi mencabut gigi jadi buta Tidak Tetapi banyak memang pasien Dok ayah saya mau cabut gigi Dia datang Tapi dok ayah saya mau cabut gigi yang atas Kira-kira nanti buta enggak ya Itu kita tidak boleh marah Mas Raden Lalu saya ambil kertas merah Ya Pak Lihat sebelum cabut Warna apa? Merah Bu Dokter Oke yaudah Bapak enggak takut ya Tensinya cakep 120 per 80 Saya suntik pelan-pelan Aduh tebal tebal Maksudnya sudah para stasi sudah baal Saya cabut sudah selesai Saya angkat lagi yang tadi kertas Pak warna apa? Masih merah Bu Dokter Berarti enggak buta Nah ya berarti mitos ya Mitos Oke justru gigi yang rusak bolong dan lain sebagainya Itu bisa menyebabkan penyakit yang lain gitu ya Itu bahaya Oke dok kita lanjut yang kedua Anak yang suka menghisap jari pengaruhi gigi anak Nah itu kan anak-anak kayaknya 99% bakal menghisap jari itu dok Itu bisa pengaruh enggak sih? Pengaruh Akan mempengaruhi bentuk daripada giginya Dia akan tonggos Oh iya Menghisap ibu jari Atau gigit-gigit ujung bantal Jadi walaupun anak itu pergi ke ortodontis untuk diratakan Selagi bad habit atau kebiasaan buruknya tidak dikurangi atau dihilangkan Maka percuma dibawa ke dokter gigi untuk diratakan Selagi masih kebiasaan buruknya tidak dihilangkan Lagi pula mas Raden Maka langit-langitnya akan sempit dan dalam Oh oke Maka itu kita bujuk Jangan dimarahi Jangan digalakin anaknya Nah gitu Dulu memang ada teori kita kasih perban Kita kasih obat-obatan yang mengandung pahit-pahit Nah sekarang anak-anak lebih pandai mas Raden Dicopot Nggak ada kitunya Dicopot Ya kan Langsung dihisap lagi Tapi sekarang teorinya Jangan menggunakan kelembutan Ya kita bujuk Nah jangan ya Nanti giginya maju ke depan Gitu Oke ya Itu tetap Akan mempengaruhi bentuk dari gigi Betul Oke kita lanjutkan yang ketiga Gigi anak berlubang Katanya nggak perlu ditambal nih dok Karena nanti bakal tanggal Terus tumbuh gigi yang baru Jadi kayak percuma Nah mitos atau fakta nih? Mitos Oh berarti harus tetap ditambal? Tetap harus ditambal mas Raden Gigi yang berlubang Kalau tidak ditambal Makin lama Makin dalam Dan meluas Kalau makin dalam Makin meluas Tentunya akan anak menjadi Sakit Sakit Anak tidak mau makan Makan Otomatis gisinya ber Kurang Berkurang Pasti dia tidak mau sekolah Mama aku nggak mau sekolah lah Sakit mama gitu Lalu akan digantikan gigi yang baru Kalau memang gigi yang baru Cepat Apa Tumbuhnya Tapi kalau ada gigi susu yang lambat Yang memang masih lama Digantikan oleh gigi barunya Kan nggak bisa mas Raden Dia ada fase ompongnya Betul Gigi yang fase ompongnya lama Maka akan ditempati oleh gigi Yang baru yang disebelahnya Maka nanti akan kacau kedudukan giginya Jadi terkecuali 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 Gigi yang sudah goyang Tambelannya besar Gigi barunya udah nongo Sudah erupsi di belakangnya Nah itu tidak perlu ditambal Oh Karena udah ada pengantinya Nah betul Mas Raden smart Betul 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 Tapi kalau diperkirakan Gigi susu depan Yang bawah itu Lepasnya tanggalnya Usia 6 sampai 7 tahun Tapi dia lubang Umur 4 tahun Ya tetap harus ditambal Iya dong Untuk itu diusahakan Tolong bagi seorang anak Jangan sampai berlubang Nah itu lah ya Karena begitu dibor Mas Raden Nangis Aduh Aduh Sampai sulit banget Untuk membujuknya itu Iya Nggak mau Mama Nggak mau Tapi ingat Di dalam kedokteran gigi Ada satu dokter gigi bidang spesialis Yaitu Dokter gigi spesialis Kedokteran gigi anak Oh Dengan gelar di belakangnya SPKGA Jadi beliau adalah Mendalami Psikologi anak Mungkin lebih sabar Lebih telaten Janganlah pergi ke saya mungkin Kurang sabar saya Maaf Sabar kok dokter Meta Kita tahu dokter Meta ini kan sabar Saya nggak berani Karena ibunya nungguin disitu Lalu galak-galak Wah Dokter Meta jutek Jangan-jangan Oke dok ya Tetap ditambal Tetap ditambal ya Oke kita lanjut yang keempat Dok ini banyak banget Dijual di pasaran Apalagi di e-commerce Sekarang online-online tuh Jual pemutih gigi dok Karena mungkin salah satu Standarnya Atau indikator Orang cantik Orang ganteng Itu giginya harus putih Mengkilat gitu ya Nah Betul nggak sih Kalau produk pemutih gigi Yang di pasaran tuh Bisa bener-bener memutihkan gigi Atau Bisa Tapi itu berbahaya Atau gimana dok Pemutih gigi Yang di pasaran Tidak semuanya baik Yang baik adalah Yang harus sesuai Anjuran BP POM Lalu Indikasi pemutih gigi itu Lihat-lihat Mas Raden Ya Bagi seseorang yang memang Mempunyai latar belakang Pernah Pengguna Obat Antibiotik Antibiotik Tetrasiklin Pernah dengar Kuning Semua giginya Oke Itu tidak indikasi Untuk diputihkan giginya Pasti dokter gigi Yang baik Itu Pasti akan menolak Maaf Bu Pak Ini tidak bisa diputihkan Gitu Ya terkecuali Tidak ngerti deh Kalau dokter gigi yang lain Lalu Satu lagi yang saya tekankan Saya tandaskan disini Bahwa Pemutihan gigi itu Tidak bersifat Permanen Tidak bersifat Permanen Kembali ke asal Warnanya nanti Tergantung dari Makanan yang kita Konsumsi Kalau misalnya nih Aduh saya keundangan Minumnya pengennya Fanta merah Pengennya makan Soto yang kuning-kuning Ya tentunya Cepat sekali Berbaliknya Oh pengaruh ya doknya Makanan minuman ya Jadi pemutihan gigi itu Banyak di Gemari oleh Misalnya seorang dosen Yang ingin tampil Seorang yang ingin Melangsungkan Wedding Pernikahan Yang ingin cantik Sesaat Tapi tidak Seumur hidup Sebaiknya dilakukan Oleh dokter gigi Yang berkompeten Ada dua macam Ada dua macam Pemutihan gigi Atau disebutnya Bleaching Ada home bleaching Ada office bleaching Jadi jangan dilakukan Sembarangan Tolong Ya Ada yang saya dengar Pemutihan gigi Dilakukan maaf Oleh tukang gigi Aduh Maaf Itu Mengandung Faktor resiko Ah gitu ya Inginnya baik Sehat Tapi ternyata Bisa menimbulkan Penyakit Efeknya nanti Jangan ya Pemirsa Tidak mudah berdarah Justru Radenitis 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 Ini Bu Yon ya Tetapi kalau gusi meradang Ginggi Ginggi Fah tadi kan Jadi ginggi Vitis Oke Jadi gusi mudah berdarah Berarti hati-hati Itu berarti Tidak normal Tidak normal Nah Untuk selengkapnya Nanti kita bahas nih ya dok ya Di segmen selanjutnya Sebutan radang yang terjadi Di gusi Udah gak sabar nih Ngomongin itis-itisan ya dok ya Oke Pemirsa kami akan kembali Saat lagi Tetap bersama kami Di Bincang Sehati Baik Baik Karena masih bersama kami Di Bincang Sehati Kita masih membahas Sama kita hari ini Seputar radang gusi Kalau Anda punya pertanyaan Boleh tanya-tanya Di 021-290-32644 Atau DM Instagram Kami di Bincang Sehati Daya TV Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Metawati Tarmidi SPPM Dokter Spesialis Penyakit Mulut Oke Dr. Meta Sebelum kita ngomongin Tentang radang gusi Mungkin selama ini Orang tuh perhatian Kalau di sekitar mulut itu Seputar ya Gigi aja gitu ya dok ya Banyak orang Belum memperhatikan Kesehatan Atau kondisi gusinya Yang diperhatiin Giginya Berlubang atau enggak Kemudian putih Atau enggak Sama tadi kita bahas Biar diputihin dan lain sebagainya Tapi mungkin sedikit Orang yang Memperhatikan Kesehatan gusinya Sampai harinya terjadi Radang gusi gitu ya Sebenarnya kalau sebelum kita Ngomongin radang gusi Gusi ini apa Dan fungsinya untuk apa sih dok Gusi itu Sebetulnya termasuk Bagian tubuh kita juga Yang fungsinya itu Adalah melindungi Jaringan gusi Dan jaringan mukosa lainnya Yang sebetulnya Kalau dia sehat Berwarna merah muda Atau pink Dan tidak mudah berdarah Oke Begitu Nah itulah jaringan gusi Dan Dia syarat Atau penuh Dengan pembuluh darah Yang kalau dokter gigi Misalnya Dia tidak sengaja Tertusuk oleh sonde aja Pik Ter Darah keluar Karena dia penuh Atau syarat Dengan pembuluh darah Gusi itu Makanya tadi kita bahas Sikat gigi terus keluaran darah Itu berarti kena Di pembuluh darahnya juga Dia terluka gitu ya Iya terluka Betul Aduh Aduh Itulah gusi Itulah gusi ya Oke tapi kalau ngomongin Ngerawat gusi yang benar Itu seperti apa sih Kalau nama ini kan kita Ngerawat gigi itu ya Sikat gigi lah Kemudian berkumur Dan lain sebagainya gitu Karena kalau gusi Gimana ngerawatnya dong Sebetulnya Merawat gusi itu Sama dengan merawat gigi Mas Raden Jadi sebetulnya Kalau sikat gigi itu Memang dokter gigi jarang menyebut ya Eh tolong dong Kalau sikat gigi itu Jangan lupa loh Gusinya Gitu Tapi kita memang Tidak pernah menyebut Tolong sikat gusi Tidak Jadi tolong pada waktu Sikat gigi Itu harus disentuh Gusinya pula Tapi bukan berarti kita Dede Sikat gusinya ya Bukan Jadi pada waktu Kita menggosok gigi Itu si bulu sikatnya Tetap Mas Raden Menyentuh gusinya juga Jadi antara bulu sikat Dengan gusi Itu diusahakan Membentuk sudut Empat Kurang lebih Empat puluh lima derajat Jadi tetap Mas Raden Gusi itu Termasas Maju mundur Maju mundur Jadi gusinya kena Jangan giginya saja Untuk apa gusi tersentuh Termasas Supaya pembulu darah Di sekitar gusi Lancar Nah Gitu maksud saya Jadi ada Stimulasinya di situ ya Nah betul Mas Raden Bener-bener smart loh Walaupun Saya salut loh Kok memang bukan dokter gigi Tapi nyambung gitu Saya seneng banget Oke Terima kasih dokter Betta Kita lanjut lagi Nah kalau ngomongin Peradangan Radang gusi Gusi yang dengan Sarat Saraf itu Dan lain sebagainya Pembulu darah gitu ya Itu kemudian terjadi radang Meniserempisan Kalau bahasa orang Jerman Itu kenapa bisa terjadi Peradangan Itu kondisi yang seperti apa Kondisinya adalah Tanda-tandanya adalah Gusi berwarna merah Hitam-hitaman Begitu kena apa saja Sedikit Terdarah Lalu mulutnya maaf Bau banget Bau yang tidak sedap Atau di dalam Bahasa kedokteran gigi Kita sebut dengan Halitosis Ditekan sedikit Aduh Aduh nyeri Anak tidak mau makan Begitu Itu tanda-tandanya Jadi merah sekali Merah kehitaman Nyeri tekan Bau mulut Itu tanda-tandanya Radang gusi Itu Jangan takut Ada perawatannya Ada perawatannya ya Yang mana penyebabnya Awal mulanya adalah Adanya plak Yang anak itu Jarang menyikat gigi Bahkan tidak Jarang seorang anak Saya temui Tidak pernah menyikat gigi Tidak pernah menyikat gigi Tidak pernah menyikat gigi Itu gimana kondisinya Kalau airnya Jarang menyikat gigi Oke lah Tapi kalau tidak pernah menyikat gigi Tidak jendol 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 Jangan dikira Begitu ngomong Dalam jarak jauh pun Langsung saya pengen Masker Tiga lapis Ya itulah Resiko saya sebagai dokter gigi Jadi kita gak boleh Oh bu Jauhkan anak ini Gak boleh Gak boleh Oke memang etikanya seperti itu ya dok Tapi kalau ngomongin Mungkin ya Ini kan Gak sikat gigi Dan lain sebagainya Itu kan menjadi salah satu habit Yang buruk ya Kebiasaan buruk Oh sangat buruk Betul Nah kalau kita Berkaca di dalam kehidupan sehari-hari Mungkin ya dok Yang sering kita lakukan Maksudnya kayak gaya hidup apa sih Yang akhirnya seringkali Gak kita sadari Ternyata itu Buruk untuk kesehatan gusi kita Yang mungkin bisa berakibat fatal ke gusi Salah satunya mungkin adalah Radang gusi gitu Ada gak yang sehari-hari Mungkin dokter meta Oh sebenarnya Ini sering kita lakukan seperti ini Tapi itu sebenarnya bahaya loh Buat gusi kita gitu Maksudnya gimana mas Raden Ada sehari-hari nih Gaya hidup kita nih Pola hidup kita Entah mungkin makan yang agak keras Sehingga mungkin bisa berisiko gusi kita Terluka Sehingga bisa terjadi radang Ada gak gaya hidup Entah dari pola makan Atau pola istirahat Pola sikat gigi Pola kita membersihin rongga mulut Yang akhirnya berakibat pada Kesehatan gusi kita gitu Sebetulnya radang gusi itu Penyebab utamanya adalah plak Plak itu kalau tidak menyikat gigi teratur Yang pertama Itu yang paling ringan Jadi mudah sekali Cara terapi penanganannya Kalau memang karena dia jarang menyikat gigi Ya kita sulu Kita berikan pendidikan kesehatan giginya Bu tolong bu Bagaimana caranya Mungkin Dengan caranya ibu menyikat gigi Di depan anaknya Diberikan contoh Nah sekarang maaf ya Ibunya saja Tidak pernah menyikat gigi Bagaimana anaknya Mau mencontoh Saya bilang Maaf ya bu ya Jadi ibu Bentar coba deh Ibu pada waktu Gosok gigi Mau tidur Menjalan tidur Anaknya ibu tuntun deh Ke kamar mandi Coba Pasti dia ngikuti Iya kesalahan saya itu Katanya Ibu gosok gigi Enggak pada malam hari Enggak juga Waduh Saya bilang gitu Jadi plak yang pertama Jadi dengan menyikat gigi teratur Pakai benang gigi teratur Benang gigi paham Dental floss Iya betul Nah itu dengan teratur aja Menggunakan obat kumur Nah itu enggak Obat kumur juga enggak butlah kok itu Dengan itu teratur semua Sikat gigi yang rajin Sudah beres Radang gusi enggak akan terjadi Tetapi kalau radang gusi Yang disebabkan oleh Karena kalkulus Atau karang gigi Nah itulah Yang harus pergi ke dokter gigi Dimana karang gigi Harus dibersihkannya Di tempat praktek dokter gigi Tetapi kalau penyebabnya Hanya plak Plak itu paham Plak itu adalah suatu mineralisasi Yang konsistensinya masih lunak Yang maaf ya Mungkin disini saya kurang pantas Menyebutnya Yang orang-orang tua zaman dulu tuh Ayo dong nak Gosok gigi Nanti malu loh Jigongnya banyak Nah jigong itu diidentikan Oleh saya plak Plak itu enggak usah Ke dokter gigi Enggak perlu Bisa bersih sendiri ya Di rumah Dengan sikat gigi Dengan bantuan Pasta gigi Cukup Karena dia konsistensinya Mesti lunak ya Belum membentuk Karang gigi Yang udah keras Sangat tepat Kalau sudah terbentuk Karang gigi Mau tidak Mau ke dokter gigi Harus dibersihkan Dengan alat Yang namanya Scaler Nah itu dia ya Nanti kita lanjut lagi Di segmen selanjutnya Ngomongin Apa yang harus dilakukan Ketika sudah terjadi Radang gusi Bisa disembuhinya Gimana nanti kita bahas ya dok ya Oke Baik Kalau Anda masih punya pertanyaan Sementara teman kita hari ini Boleh tanya-tanya di 021-290-32-644 Atau DM Instagram kami di Bincang Saati Daya TV Kami akan segera kembali Baik Baik Kita masih bersama kami Di Bincang Saati Kita masih membahas Tema kita hari ini Seputar Radang gusi Kalau Anda punya pertanyaan Seputar teman kita hari ini Boleh tanya-tanya Di 021-290-32-644 Atau DM Instagram kami Di Bincang Saati Daya TV Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Metawati Tarmidi SPPM Dokter spesialis penyakit mulut Oke dok kita lanjut lagi ya Tapi sebenarnya kalau ngomongin Gini dok Banyak orang tuh yang Terkadang Menyepelekan sebuah penyakit Yang mungkin Ah ini bukan jantung Ah ini bukan Apa Hipertensi dan lain sebagainya Ah mulut Gusi berdarah aja Gampang lah Nanti dibiarin aja Bakal sembuh gitu ya Kalau ngomongin radang gusi ini Bisa seberbahaya Apa sih radang gusi Sehingga ketika Terjadi pembiaran Atau telat penanganan Itu bisa berakibat fatal Seperti apa sih dok Radang gusi yang paling ringan Adalah yang baru disebabkan oleh Plak Atau yang tadi saya bilang Yang masih lunak itu Yang penanganannya cukup Dengan kita suluh Kita berikan edukasi Bu tolong ya anaknya Apa diberitahu Bahwa sikat gigi yang teratur Dua kali sehari Pagi setelah sarapan Malam menjelang tidur Itu saja Dilakukan Dua sampai tiga menit Terus Mas Raden Harus teratur Teratur ya Dari rahang atas kanan Terus ke sini Jadi jangan Udah mama Udah mama gak bisa Terus Dari depan Belakang giginya Lalu atasnya Pelan-pelan Harus termasas gusinya Ya Oh dong Pasta gigi gak penting Yang mahal Mas Raden Oh gitu Gak penting Yang penting gerakan Mekanisnya Dan bulu sikat Yang dipilih adalah Yang lembut Yang lembut Jangan yang keras Sebab yang keras Akan merusak jaringan gusi Dan sekitarnya Itu saja Kalau dilakukan Saya jamin Radang gusi Akan sembuh Tetapi yang Disebabkan oleh karang gigi Itu yang harus pergi Ke dokter gigi Nah yang lebih lanjut Kalau radangnya itu Sudah mengenai Jaringan periodontal Jaringan periodontal Adalah jaringan Yang menghubungkan Antara Gusi Dan Jaringan Tulang Nah itu yang akan Menjadikan periodontitis Kalau sudah menjadi periodontitis Maka kuman akan menyebar Bisa ke jantung Nah itu Ke paru-paru Dan ke organ tubuh lainnya Nah itu Jadi bukan berarti Saya sebagai dokter gigi Ya ingin Apa ilmunya itu Ingin Aduh Ilmunya ini yang hebat Ini ingin di Bukan Bukan Justru orang Janganlah menganggap Sepele Dari ilmu Dari gigi itu yang Sebab dengan Gigi yang sehat Kita tidak akan rugi Mas Raden Betul Maka akan sehat Seluruh badan kita Betul Sebab Kita ingat bahwa Mulut kita menjadi Pintu gerbang Masuknya kuman Dan Bakteri lainnya Ah betul Jadi memang Mulut kita ini Gerbangnya gitu ya Gerbang kebaikan Kesehatan Gerbang penyakit Juga bisa jadi Oke dok Sebelum lanjut Ini ada penelpon Kita sampai terlebih dahulu ya Halo selamat pagi Dengan siapa di mana Halo selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dengan siapa di mana Ibu Ulfa di Medan Oh Ibu Ulfa Di Medan Ibu Ulfa Mau tanya apa nih Di Bincang Sati hari ini Sama dokter Meta Halo Kalau itu Bu Setiap hari Baik gak Bagaimana Ibu Ulfa Bagaimana Ibu Ulfa Bagaimana Ibu Ulfa Oh pakai obat kumur ya Pakai obat kumur ya Pakai obat kumur Setiap hari itu Baik atau enggak gitu ya Itu aja Atau ada lagi Ibu Ulfa Itu aja Oke Dokter udah jelas ya dok ya Terima kasih Ibu Ulfa Yang ada di Medan Oke semoga sehat selalu ya Nah ini Sempat juga disinggung Tadi sama dokter Meta ya Terkait obat kumur Seperti itu Kan selama ini Kita selalu mendapatkan Edukasi Atau kita baca Ada iklan Dan sebagainya Ada orang berkumur Nah sebenarnya Kalau kita berkumur itu Gitu ya Itu Perlu enggak sih Atau gimana Terima kasih pertanyaannya Saya senang banget Ditanya obat kumur Obat kumur yang terjual Di pasaran itu Mas Raden Bermacam-macam Sekali merknya Betul Sebelum kita menggunakan Satu produk Itu sebetulnya Harus tahu dulu fungsinya Jadi jangan kita lihat bahwa Wah di TV ini ada Obat kumur apa nih Kayaknya menarik ya Gambarnya nih Coba kita beli gitu Jangan seperti itu Obat kumur Seperti kita ketahui Bahwa fungsinya adalah Sebagai antiseptik Apa artinya antiseptik Adalah membunuh Sebahagian kuman Yang tidak berguna Di mulut Mas Raden Seperti kita ketahui Bahwa kuman pun Di dalam mulut Itu diperlukan Sebetulnya Jadi tidak mungkin Di sebuah rongga mulut Yang sehat Tidak ada kumannya Sama sekali Gitu Jadi Yang pertama kita tanya Kepada diri kita Untuk apa dulu Kita berkumur Ada tujuannya enggak Gitu Tapi kalau kita Oke-oke aja ya Kita bersikat gigi Setiap hari Dengan rajin Tidak mempunyai penyakit mulut Untuk apa berkumur Banyak orang Pasien saya Dok Anak saya yang Enggak pernah sikat gigi Tapi berkumur setiap hari Aduh Saya sedih Mas Raden dengernya Bahwa berkumur itu Tidak dapat Menggantikan Fungsinya sikat gigi Gitu Lalu Yang saya ingin titipkan Di sini Janganlah sekali-kali Berkumur setiap hari Secara rutin Kita harus baca Di situ Formulasinya Yang mengandung Alkohol Nah itu dia Waduh Itu akan membahayakan Bahkan Rongga mulut kita Akan menjadi kering Iya Apa akibatnya Kalau rongga mulut kita Menjadi kering Akibatnya Mulut kita malah Bukan menjadi harum Malah menjadi bau Betul Karena O2 yang ada Di rongga mulut Dia akan keluar Itulah Mengenai obat kumur Obat kumur Saya gunakan Memang agak sering Pada bidang saya Spesialis penyakit mulut Kalau ada Penyakit mulut Yang ada Di dalam Rongga mulut Si pasien tersebut Dan itu pun Ada Ada indikasinya Mas Raden Jadi bukannya Oh Pasien ini Terkena penyakit Stomatitis Oh Kita coba nih Pakai ini nih Misalnya ini Contoh nih Saya gak boleh menyebut Nama obat kumur ya Maaf ya X Gak boleh Coba-coba Setiap obat kumur Saya Tandaskan disini Ada indikasinya Masing-masing Jadi tolong Pasien jangan coba-coba Jangan coba-coba ya Oke Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Ulva yang ada di Medan ya Terima kasih sudah menghubungi kami Dok Ini ada pendapatan lagi Ih rame loh hari ini Yang mau tanya ke dokter Meta ya Halo selamat pagi Dengan siapa di mana Selamat pagi Mas Raden Aku Hana Jakarta Bu Hana di Jakarta Silahkan mau tanya apa Ke dokter Meta Aku mau langsung ke dokter Metawati ya Dokter Gigi Metawati Selamat pagi Selamat pagi Aku mau tanya ya Kalau sudah terjadi Bau mulut Dan sariawan Penanganannya seperti apa dokter? Itu yang pertama Kemudian yang kedua Anak saya gusinya suka Kadang-kadang berdarah ya dok Apakah memang terlahir gusinya tipis? Atau kalau sudah kejadian seperti gitu Bagaimana penanganannya? Mungkin ada juga tips-tips Makanan apa Vitamin C atau apa Yang bisa atau kalsium gitu dokter Oke Jelas ya dokter? Oke Sudah jelas dokter Meta Terima kasih Selamat pagi Sudah oke Terima kasih Bu Hana Yang ada di Jakarta Kita akan coba jawab ya Yang pertama adalah Kalau dia ada bau mulut sama sariawan Itu apa yang harus dilakukan dok? Penanganannya ya? Penanganannya Oke Kayaknya ini banyak orang nih Yang punya masalah sama bau mulut dan sariawan Itu kayaknya penyakit Mungkin orang kayak sariawan kurang vitamin C gitu Bau mulut tuh kayak jarang sikat gigi gitu Nah sebenarnya kalau bau mulut itu bisa terjadi karena apa Dan sariawan itu kenapa? Dan penanganannya seperti apa? Ibu Hana ya tadi ya Ibu Hana Pertanyaan Ibu Hana tadi Korelasi antara si bau mulut dengan sariawan Kenapa bau mulut? Karena pada orang penderita sariawan Itu pasti dia malas makan Karena sakit Oh iya betul Karena dia tidak mengunya, tidak minum Pasti bau mulut Ya jadi sebuah rongga mulut yang dapat berfungsi dengan baik Itu dia minum, aktif, berkunya Itu pasti tidak bau mulut Jadi itu ada korelasinya Bagaimana penanganannya? Penanganan sariawan atau kerap kali disebut dengan stomatitis di bidang kedokteran gigi Itu sangat bervariasi Siapa? Mas Raden ya Kita harus tanya faktor predisposisinya apa Jadi penanganan stomatitis atau sariawan di orang yang satu Dengan orang yang ini berbeda-beda Itu panjang sekali Kuliahnya itu bisa berhari-hari saya Ya Jadi tidak bisa begini Oh kita kasih vitamin C Hati-hati Ya dulu sebelum saya sekolah penyakit mulut Memang saya berasumsi bahwa Sariawan itu karena kekurangan vitamin C Itu pendapat ibu-ibu zaman dulu Tetapi di literatur Di literatur Di textbook Itu mengatakan bahwa Stomatitis karena kekurangan zinc FA dan asam folat Tidak ada vitamin C disitu Maaf Ya gak apa-apa ya Jadi itu banyak banget ya Nah ada satu pasien saya Di rumah sakit tertentu di swasta Itu hanya karena kurang minum Oh iya Jadi pasien itu gak mau pulang Ketika saya gak kasih resep Hanya kurang minum Semuanya udah terpenuhi Pasiennya sosial ekonomi udah canggih banget Semuanya Udah saya cuma tanya Dek minumnya berapa banyak? Saya males minum Saya cuma begini-begini Dek Begini deh Jangan marah ya Saya gitu orangnya Tokmol memang Taneman deh Kalau kita kurang siram Mati kan Dia ketawa Jadi saya gak kasih resep Betul Saya sering banyak ditegur oleh epotek Kenapa dokter ini gak pernah Ngelapisi resep obat Loh saya bilang memang itu terapinya kok Yaudah Saya catat nomor WA-nya Ya saya pantau sama ibunya Bu tolong bu Bahkan bu Sekarang bawa air aqua gak? Saya galak loh Kalau praktek saya galak loh Bawa-bawa dok Memang dok Anak saya bandel Dek pokoknya kalau gak mau minum ya Kamu kos di rumah saya loh Aku gak mau Ya justru itu Bu bawa gak bu air? Bawa artinya Dikeluarin air aquanya Ayo deh minum Di depan saya Saya diem aja Saking ketakutan Hanya kurang minum Dua minggu saya pantau Sariawannya sembuh Saya tandaskan disini Ibu apa tadi bertanya? Ibu Hana Bahwa Sariawan atau Soma Titis itu Dulu pernah saya Ini deh ke Mas Radin Termasuk penyakit Self-limiting disease Oh bisa sembuh sendiri ya? Pinter Penyakit yang sembuh sendiri Tanpa obat Kalau kita tahu penyebabnya Ah itu dia kali tadi Masalahnya cuma minum aja Gitu ya Karena kurang minum Kita tambah minumnya Habis kata ibunya Bu Buah-buahnya udah cukup bu Udah Saya ituin blender Saya jus Sayurnya udah Tapi anak saya gak mau minum Ya ampun Oke dong kita lanjut pertanyaan kedua ya Anaknya Bu Hana tadi Suka gusinya berdarah Apakah gusinya itu indikasi tipis Gitu ya gusinya tipis Atau gimana dok? Aduh sebetulnya tidak ada ya Istilah gusinya tipis Atau tebel gitu loh Yang disebut gusi muda berdarah Itulah yang saya bilang Berarti itu adalah indikasi Bahwa tanda-tanda ini adalah warning Nah gusi radang Berarti maaf Maaf sekali lagi Anak itu menggosok giginya Kurang sempurna Nah itu dia ya Berarti harus diajarin Tentang cara menyikat giginya ya Oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana Dok nanti kita lanjut lagi di segmen trend Gak kerasahkan dok Udah mau segmen terakhir ajak gitu ya dok ya Oke Bimirsa Kami akan kembali saat lagi Tetap bersama kami di Bincang Saati Baik karena masih bersama kami di Bincang Saati Kita masih membahas Sama kita hari ini Sebuta radang gusi Masih bersama dengan Dokter Gigi Metawati Tarmidi SPPM Dokter spesialis penyakit mulut Dok Ada penelpon tapi Gak bisa langsung ngomong ke sini Dari Pak Tandi di Medan Bilang mamanya itu udah tua Udah ompong lah Gak ada giginya lagi Tapi digusnya itu sering kerasa sakit Itu kenapa ya Gitu dok Sebetulnya pada orang yang sama sekali tidak bergigi Belum tentu giginya itu tidak bersisa Di dalam tulang rahak Sebaiknya lakukanlah panoramik foto Ya ada kemungkinan besar Ada sisa akar yang tertinggal Ya namanya sisa akar itu adalah Merupakan vokal infeksi Vokal infeksi itu mungkin bahasa Indonesia Ini adalah sumber infeksi Itu banyak sekali Ya jadi kalau kita ronsen foto Ada sisa akar yang tertinggal Mesti di Ambil Diambil dicabut Betul Ya gimana sih Bayangkan ya sisa akar itu Maaf sekali lagi ya di daun forum ini Saya sebut sebagai sampah Sampah itu gak dibuang Bagaimana itu Yuk vokal infeksi Sumber infeksi Yang mana kumani itu bisa ke Bisa ke jantung Itu yang jadi Kenapa ya kok ibu saya dulunya gak sakit jantung Sekarang sakit jantung Nah itu penyebabnya dari gigi Gitu Nah lalu satu lagi yang saya tips Untuk siapa tadi namanya Pak Tandi di Medan Pak Tandi Tolong bagi yang mempunyai orang tua Ayah ibu yang tidak mempunyai gigi Segeralah dibuatkan gigi tiruan Supaya beliau bisa makan minum dengan baik Supaya pencernaannya tidak terganggu Mas Rian Gak bisa Seorang manusia makan Gak bisa Mama bisa kok makan tanpa gigi Gak bisa Bagaimana mengunya dengan baik Sampai ke ususnya halus Lama-lama Ususnya Terganggu Pasti Pasti itu Gak kok bisa kok gigit ini mama bisa Gak bisa Tolonglah dibawa ke dokter gigi Spesialis Prostodontik Prostodontik Bukan ke saya Oke ya Ada bagiannya Ada bagiannya Berarti itu Kalau sakit berarti ada indikasi Ada yang tertinggal Jadi harus segera penanganan gitu ya Pak Tandi Di foto Di ronsen foto dulu Oke semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Tandi Oke Dok ini waktu kita sudah sekitar 2-3 menit lagi terakhir Ini sebagai penanganan aja nih dok Kalau ini Sudah datang nih Ke dokter metas Misal Oh ini rada nggusi gitu Nah Ketika terjadi parah-parahnya rada nggusi Dan dia ada keluar darah gitu ya Misal Itu apa yang harus dilakukan Apakah hanya bisa Dengan Menyikat gigi Atau membersihkan Atau mungkin ada penanganan-penanganan lain Yang mungkin ini kondisinya udah parah banget nih Radang gusinya gitu Penangannya seperti apa Terima kasih pertanyaan yang sangat baik bagi saya Kalau sudah lanjut Itu kita lakukan ronsen foto Dan dilakukan scaling Atau pembersihan karang gigi Dan root planning Root planning Akarnya dihaluskan Oke Lalu dilakukan lagi Pemberian antibiotik Antibiotik Biasanya Combine antibiotik Dua macam Lalu dikasih Perda nyeri Atau analgetik Dan obat kumur Biasanya Oke Lalu Disuluh tentang penggunaan Dental floss Atau benang gigi dengan baik Diajari pasiennya Belum tentu Seseorang Itu bisa menggunakan Benang gigi dengan baik Betul Biasanya Pasien bilang gini Dok apaan tuh benang gigi Gimana sih pakainya Nah kita tidak boleh merendahkan Kita ajar Di tempat praktek Biasanya pasien menggunakan Tusuk gigi dari kayu Iya betul Tusuk gigi Boleh-boleh saja digunakan Hanya sesaat Pada waktu kita lupa Membawa benang gigi Itu pun tidak digunakan Secara rutin Hanya sesekali saja Apalagi berulang kali dipakai Apalagi berulang kali dipakai Oh jangan Itu sudah ada kumannya Ya betul Tapi benang gigi Diciptakan sedemikian rupa Maka Benang gigi itu Akan fleksibel sekali Dan tidak mudah putus Mas Raden Ya Diletakkan diantara Gigi dengan gigi Selah gigi Set Ditekan ke gigi yang satu dulu Begitu Langsung ditarik ke atas Lagi ulangi lagi Masukkan lagi Kalau tadi dipepetkan gigi yang ini Satu kali lagi Gigi yang satu Langsung di ke atas Langsung bersih Langsung bersih Jadi memang ada beberapa cara Yang bisa kita lakukan Terima kasih dokter Meta Sebenarnya banyak yang mau kita tanyakan Tapi waktunya tidak cukup Nanti kita ngobrol lagi ya dokter Meta Terima kasih dokter Meta Sehat terus Salam untuk keluarga di rumah Pokoknya gigi kita harus sehat Tidak boleh ada sakit Tidak boleh ada radang busi Terima kasih dok sehat terus ya Terima kasih sudah hadir hari ini Sama-sama Mas Radir Oke pemirsa itu tadi Perbincangan kita dengan dokter Meta Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa untuk terus Menyaksikan konten-konten Inspiratif kami di platform The iPlus Saya Raden Madri Asmamit Sampai jumpa Selamat kembali beraktifitas Di hari selasa yang indah ini Ingat jaga kesehatan gigi Gusi dan mulut Anda Sampai jumpa Trip Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.